Weni Aryani tak bisa buktikan jika Reski Aditya ayah dari anaknya, suami Citra Kirana tak bersalah. Reski Aditya dinyatakan tak bersalah atas katsus penelantaran anak Weni Aryani. Weni Aryani dianggap tak bisa membuktikan jika Reski Aditya adalah ayah dari anaknya. Bahkan hubungan gelap antara Reski Aditya dan Weni Aryani disebut tak pernah terjadi. Teka-teki siapa ayah sebenarnya dari anak Weni Aryani akhirnya menemukan titik terang. Reski Aditya yang kekeh membantah masa lalunya dengan Weni Aryani ternyata memang melakukan hal benar. Reski Aditya diketahui ngotot mengakui tak memiliki anak dari Weni Aryani. Dirinya juga tak mengakui memiliki hubungan spesial dengan Weni Aryani. Apalagi hubungan gelap tersebut sampai membuat Weni Aryani hamil dan memiliki anak. Dalam jawaban gugatannya ia hanya mengaku bahwa hubungan mereka sebatas rekan bisnis. Kini diamnya Reski Aditya ternyata membuahkan hasil memuaskan. Pengadilan Negeri Tanggerang menolak seluruh gugatan Weni Aryani. Dilansir dari tribunewsmaker.com Koar-koar sebut punya hubungan dengan Reski Aditya Weni Aryani tahan malu omongannya tak terbukti. Weni Aryani diketahui tak bisa membuktikan Reski Aditya sebagai ayah dari anak kandungnya, KK dan telah melakukan penelantaran. Lantaran hal itulah semua gugatan atas Reski Aditya ditolak oleh pengadilan. Suami Citra Tirana terbukti tak bersalah. Alhamdulillah semua gugatan ditolak seluruhnya dan Reski Alhamdulillah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena sebenarnya gugatannya adalah gugatan melawan hukum. Jadi kita sudah buktikan di persediaan bahwa memang Reski Aditya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kata anak. Lebih lanjut, Ana menjelaskan meski nama baik Reski sempat tercemar dengan tuduhan Weni, Reski Aditya tak akan melakukan langkah hukum. Dijelaskan oleh Ana, Reski Aditya tak mau ada keributan lagi yang menyeret nama baiknya. Tidak perlu kita begitu kan, kita tidak pernah berhenti selalu ada keributan sana-sini. Kita ingin segala sesuatunya itu diselesaikan dengan baik-baik, ada upaya hukum kita hadapi upaya hukum tuturnya. Sebelumnya wanita mengaku punya anak dari Reski Aditya. Bernasib sama dengan putranya, ayah Reski Aditya Trijoyo Derajat Moko kini digugat seorang wanita. Sama seperti Reski Aditya, kini ayah mertua Citra Kirana juga digugat seorang wanita bernama Tiara N.H. Dalam pengakuannya, Tiara N.H menyebut dirinya memiliki anak dari ayah Reski Aditya tersebut. Bahkan semua sama seperti Weni Aryani. Tiara N.H juga berani menjalani tes DNA demi membuktikan kelakuan mertua Citra Kirana tersebut. Mengutip dari tayangan Youtube Cumi Cumi, Tiara N.H mengaku hamil anak dari ayah Reski pada tahun 2015 silam dan melahirkan pada Februari 2016 silam. Kini anak tersebut sudah berusia 6 tahun dan membutuhkan identitas yang jelas. Melihat nasibnya, sama seperti Weni Aryani, Tiara N.H pun memutuskan untuk mengungkapkannya di hadapan publik. Anak saya umur 6 tahun, butuh sekolah dong, butuh akta kelahiran. Makanya sekalian ajalah saya kasusin gitu loh maksudnya. Kata Tiara kepada awak media pada Jumat. 13 Agustus 2021, Tiara N.H pun tak ragu menceritakan awal mula dirinya bisa berhubungan dengan ayah Reski Aditya tersebut. Usut punya usut ternyata Tiara adalah salah satu karyawan di kantor milik Tri. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.